Kita beralih ke Kediri Saudara Pembatasan Sosial Berskala Besar di tiga wilayah di Jawa Timur membuat semua bus yang menuju Surabaya dari Kota Kediri berhenti beroperasi. Dampaknya puluhan sopir dan kenek bus menganggur dan tidak dapat penghasilan. Kondisi terminal tamanan Kota Kediri ini sekarang sepi dari aktivitas lalu lalang bus antar kota. Seluruh bus tujuan Surabaya dan Malang memilih untuk berhenti beroperasi setelah pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di tiga daerah di Jawa Timur berlaku. Menurut sopir bus, jumlah penumpang terus mengalami penurunan sejak adanya pandemi corona. Jika hari biasa terdapat 100 penumpang, namun semenjak mewabahnya COVID-19 ini hanya ada satu atau dua arong saja yang naik. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya PSBB yang membuat para sopir dan kenek bus kesulitan untuk mencari penumpang. Hal itulah yang mendorong perusahaan bus untuk menghentikan sejumlah perjalanan menuju Surabaya dan Malang. Dampak penghentian tersebut membuat puluhan sopir bus menganggur dan tidak dapat penghasilan. Kini mereka hanya mengandalkan bantuan dan sisa tabungan untuk menjalani hidup selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Berapa? 100. 100 penumpang mungkin ada. Itu setiap hari? Setiap hari. Itu semua bis. Mau ke Surabaya, mau ke Malang, mau ke Anjur, mau ke Bintar, mau Tergalai, Berung Agung. Tapi kalau sekarang ini? Sekarang sama sekali enggak ada. Sudah 5 hari ini loh. Di Jiloro lah. Kini para sopir berharap agar pemerintah dapat memperhatikan nasib dan kesejahteraan hidup mereka menjelang Hari Raya Idul Fitri.